Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan aku, Ramo Mati Kijubri Dinyatika Nah sahabat, kali ini aku sesuai request kalian Katanya suruh masuk berdiri gitu kan Yaudah akhirnya aku masuk berdiri Sebenernya ngapain sih kalian nyuruh aku berdiri? Apakah kalian kepo dengan tinggi badanku? Nah kali ini aku masak spesial Yaitu adalah Daku salju menciptakan rindu Yuk kita masak Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya Oke pertama-tama aku mau Ini tahu Aku beli 2 yang gede-gede Kalau kalian yang kecil-kecil Kalian beli 4 gitu Atau 8 yang paling kecil sendiri Aku mau Oh iya kecil lupa Nah ini tuh bahannya Ada lada bubuk, ada gula pasir, garam, penyedap rasa, bawang putih, dan ini adalah Apa ini cabai rawit Dan ini wortel, daun bawang, dan telur Serta mie yang kemarin Yang habis dibuat challenge-challenge itu loh Jadi kan nyisa tuh mie nya Jadi gak mau basir aku buat gitu Aku mau gak mau Nah sekarang pertama-tama adalah Aku mau panasin airnya Ups Belum aku ituin Nah ini aku panasin Nah ini sambil aku nunggu airnya mendidih Aku mau Genjret dulu tahunya Sambil nunggu mie nya juga Nah kita genjret-genjret Kenapa aku gak pake layah sama gak pake ulekan Kelamaan guys Soalnya tahu juga gampang kan Genjret-genjret gini aja Nanti kalo kalian bilang ada menggumpal Ntar yang menggumpal-gumpal Itu artinya adalah Mereka yang telah merebut Hak kita Asik Oke Oke Nah seperti ini Ini udah gak ada yang menggumpal kan Seperti kalian lihat tuh Tuh gak ada kan yang menggumpal Oke Kita tunggu airnya mendidih dulu ya guys ya Oke sahabat Setelah itu aku mau masukin mie nya Ini Aku mau rebus sampai Ya jangan mateng-mateng Karena kalo misalnya Kemateng Nanti ledeh Jadi ya Sampai Empuk aja gitu Oke Setelah itu aku mau Cemplungin bahannya Nah aku cemplungin Ini adalah wortel Terus Dan bawang Cemplungin semuanya ya Terus Terus Jangan lupa Gula Nah Terus Lada bubuk Dan Garam Serta Jangan lupa Untuk cemplungin Penyetiap rasanya Cabai rawit Yang udah diiris-iris Kecil-kecil gitu Dan juga Bawang putihnya Ini bener-bener Harus ya wajib Kalo bawang putih mah Karena Ini yang bikin enak gitu Nanti Oke kita mau Blend dulu Sambil nunggu Si Mie nya ini Oke gitu Mateng gitu Nah Oke sahabat Kayaknya ini Mie nya udah mateng Jadi aku mau Ovin Oke Kita ambil dulu ya Mie nya ya Ini jadi kayak Pokoknya Lembut gitu Nih Jangan sampai Kematengan banget Nah Oke Setelah itu Aku mau Apa Guntingin Mie nya ini Jadi sampai kecil ya sahabat Jangan Gede-gede Biar nanti enak gitu Pas waktu di Kuletnya Sama bahan-bahan yang lainnya Nah sampai kayak gini ya sahabat Sampai kayak Kelihatannya tuh Nggak yang terlalu Gede-gede Nah Kayak gini Nggak terlalu Gede-gede gitu Masukin Kesini Agananya Wih Kit Kit banget Ada nanya Teng banget Ya Aduh aku udah niler guys Oh iya Aku mau masukin Ini aku pakai telur kampung Nah Kita masukin Aku pakai Dua telur ya Karena Ini kan ayam kampung Kalau misalnya kalian pakai telur ayam Biasa Kalian pakai satu aja Oke kita aduk Kita blend sampai semuanya rata Nah setelah itu Aku mau campurin Apa namanya Tepung bakuan ya Yang udah berbumbu Aku masukin Oh aku masukin semuanya aja Nah Setelah itu kita aduk lagi Sampai Merata ya sahabat Nah oke sahabat Sambil nunggu ininya panas Aku mau ngebulet-buletin dulu Dikit-dikit gitu ya sahabat Biar nanti kalau misalnya Udah panas kan udah enak kan Nah kayak gini sahabat Jadi kayak aku mau bulet-bulet Kayak gini-gini aja Itu enak banget Sahabat serius Kemarin tuh bikin ini tuh enak Dan Yang enak Ludes Semuanya Semua orang tuh pada suka ini Aku gak ngerti tentang apa Padahal ini juga banyak Itu gampang banget diperoleh Dan gampang banget Untuk mencari Nah kita cemplungin Pelan-pelan ya Wih Lihat nih guys Wih 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 Good 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 Kita cemplungin Wih Aku mau cemplungin beberapa dulu Empat dulu aja Jangan sejak banyak Kita taruh kebanyakan kayak Takutnya nunggu Kalau boleh Hati-hati Telan-telan Kita bolak-balik Nah oke sahabat Ini itu Nunggu-nunggu dulu Baru kita aduk Nah sementara itu Aku pengen ngobrol Bareng kalian dulu Oh iya kalian Btw kenapa sih kalian Suka banget Dan ingin banget Aku buat konten masak Padahal Awal Sebenernya Awal mulanya itu Aku gak berani Nunjukin Kayak aku mau asak Aku mau asak Di depan Atau Di depan kamera Aku tuh Ngerasa kayak Gak pedi Dan selalu kayak Bosong Atau apalah Apalah Itu sih Tapi alhamdulillah Kemari-mari Aku udah kayak Lumayan Untuk Mulai berbaur Dengan Ya masakan Adonan Dan kamera Juga tentunya Doain ya sahabat Semoga next time Aku gak meredup lagi Ketika aku Masak-masak Belajar masak Atau kayak Masak Kayak kasih tau Resep-resep Yang aku masak Kemudian hari Doain ya sahabat Aku tuh Aku tuh Dulu itu Pertama kali Aku tuh dulu itu Pertama kali Aku tuh dulu itu Aku tuh dulu itu Pertama kali Tau gak sih kalian Kalau misalnya Aku tuh di belakang kamera Editor aku tuh Sampai bingung Setiap aku di belakang kamera itu Aku tuh kayak Ntar mengumpahin minyak Ntar mengumpahin air Sekarang Grogi Grogi Tapi alhamdulillah sekarang Udah ngomongnya gak Grogi Grogi Alhamdulillah sekarang Sampai sekarang Aku udah pede Mulai pede 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 Oh iya sahabat Jangan lupa Kalau misalnya kalian Buat resepnya di rumah Jangan lupa mention aku ya Nanti aku Oke Oke Nah oke sahabat Ini liat deh Udah mulai Matang Udah mulai berubah Kita balik 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 Sampai ini terbalik Semuanya Kita balik Nah Ini yang kelem Kelem juga Kita balik Takutnya nanti Nggak kelem Waaah Udah enak Udah pengen Mama Sampai matang ya Sampai nanti Hasilnya tuh Semuanya bakalan Jadi gold Brown Nah oke Sahabat Sambil nunggu itunya Tadi tinggal aku dipanggil Berarti udah matang Eh Belum Nah aku tadi Kamu Bikin yang seperti Kemarin ya Iya Bikin seperti Kemarin Kemarin dia bikin Kayak gini Aku ludesin Kan aku senangannya Goreng-goreng gitu Keren-gorengan aku ludesin Eh ternyata Dia bikin lagi Mama udah Udah kesini Nah ini aku udah siapin Piring yang udah ada Sausnya guys Tapi kalau aku Tak juga dimakan Sausnya itu Itu Sampai dia Sampai Iya Mantul Sampai sama Saus tomat Cunai Cunai Nawi Akhirnya aku yang ngegorengin Eh masih panas Aku gorengin dirimu Itu bagus banget Eh bagus banget tuh Ada ininya Ada Kayak Mie nya gitu loh Jadi crunchy gitu Kok masih banyak Enggak aku gak mau ngegoreng lagi Aku mau makan dulu itu Hei Yang udah matan itu Aku makan dulu Habis ini Aku Kiki aku mau pakai tangan Aku sopekin dulu ya Oke Sampaikin ya Sampai ini panas banget Tuh Wih Wih Di dalamnya guys Kulis salju Masih kekuat Masih ada Masih ada Apa ini Itu asapnya Wih Harum banget Tuh mie nya Mie nya di tengah-tengah Molor Biarin dia Biarin disitu Ngaberan Pegangin dulu ya Sayang Enak banget Sungguh enak banget Aksinya juga pas Wih Mantul Emang dia akhir-akhir ini Pinter apa Pinter banget Masak Dan aku suka banget Karena Tugasku memasak Teralihkan gitu Teralih Ngomong-ngomong Eh Mantul banget Tidak tadi pagi tuh Gomet Apa Benderin meja sendiri Katanya Aku harus berdiri Mama Gatanya Iya Kunci Salah bagi ini Ingin tau Tinggi batin aku Seberapa Jadi kalian Lalu lihat Nona 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 Makanya Kemarin itu Sampai Aku habisin Karena Saking enaknya Gitu Aku gak Dipakai Nah Apa Apa Doain Kekek Bertambah Pinter Masaknya Amin Dan doain Dia semakin Sadar Oke Sahabat Sekian Sekian Nanti Jangan lupa Like Comment And Subscribe Bye 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 Sampai Sampai Terima kasih.